Tawaran Yang pertama yaitu pengetahuan tawaran. Tawaran adalah suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang biasanya dilakukan oleh sekelompok remaja. Tawaran adalah salah satu bentuk kekerasan memaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat membuat kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Yang kedua penyebab tawaran. Satu faktor keluarga. Adanya kekerasan yang terjadi antar orang tua, misalnya orang tua kurang harmonis, sering bertengkar dan melakukan tindakan kekerasan. Yang kedua faktor sekolah. Adanya kualitas pengajaran yang kurang memadai dan kurang menunjang proses belajar. Yang ketiga faktor lingkungan. Adanya lingkungan yang sempit dan kumuh, anggota lingkungan yang berpilaku buruk, misalnya pemakaian narkoba, pemeresan, pengeroyokan dan tindakan brutal lainnya. Akibat tawaran. Akibat dari tawaran yaitu luka-luka karena terkena batu yang dilempar oleh musuh atau terkena ikat pinggal salah satu musuh. Tawaran juga menimbulkan dampak berupa hukuman dari sekolah. Hukuman dari sekolah dapat memberikan efek jera bagi para pelajar. Seperti skorsing atau bahkan dikeluarkan dari sekolah atau DO. Masuk penjara juga merupakan akibat dari tawaran. Jika tertangkap polisi dan dianggap membahayakan, maka akan terkena pasal 351 ayat 3 dengan hukuman 7 tahun penjara, pasal 170 ayat 2 ke 3e dengan ancaman 12 tahun penjara, dan yang paling parah pasal 338 dengan ancaman 15 tahun penjara. Lebih parah dari akibat tawarannya yaitu kehilangan nyawa. Cara menghindari tawaran Yang pertama, orang tua idealnya jadi model yang baik bagi anak dan membuka komunikasi dengan anak. Yang kedua, di sekolah buatlah aturan yang jelas dan tegas sehingga anak mampu untuk beradaptasi dengan aturan tersebut. Yang ketiga, sebagai guru idealnya tidak pilih kasih dan memberi perhatian terhadap semua siswa dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, buatkan ruang dan aktivitas siswa supaya mereka dapat menyalurkan minat dan bakatnya dengan baik. Yang kelima, dibatkan remaja dalam kegiatan yang bersifat sosial sehingga mereka mampu untuk empati. Dan yang keenam, tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar.